Video memperlihatkan dua wanita diduga tim sukses calon legislatif ngamuk-ngamuk di rumah warga viral di media sosial. Setelah hari pencoblosan berakhir, dua orang wanita tim sukses caleg itu mengamuk meminta sejumlah uang serangan fajar dari calegnya yang kalah dikembalikan. Kejadian itu viral diunggah oleh akun Instagram atlambe garis bawah turah pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Diduga keduanya marah karena setelah diberikan sejumlah uang, malah warga yang ada di rumah tersebut tidak memberikan suaranya untuk caleg yang diduga memberikan uang melalui tes tersebut. Ia nampak mempertanyakan siapa yang dicoblos dalam. Saat diberitahu, wanita itu memaki dan kembali marah-marah. Tim ses tersebut pun ngotot meminta uang itu dikembalikan kepadanya. Ia juga menuduh ibu dari perempuan berbaju putih berbohong. Lalu perempuan berbaju putih juga menuntut perempuan diduga tim ses meminta maaf. Kedua tim ses itu semakin emosi saat mengetahui bahwa pemilik rumah malah mencoblos dua nama caleg selain nama jagoan mereka. Tak lama, wanita berbaju putih itu kembali menghampiri kedua tim ses tersebut meminta agar tidak berteriak. Namun, kedua tim ses itu masih bersikeras meminta uang yang semula mereka berikan untuk dikembalikan. Lantaran geram dengan tingkah kedua tim ses itu, pemilik rumah akhirnya memberikan sejumlah uang yang diminta. Adapun peristiwa itu terjadi di kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!